Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin berpesan agar para peserta tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa. Seleksi kompetensi dasar atau SKD akan dimulai pada Jumat 26 Oktober 2018. Menpan RB juga menekankan bahwasannya seleksi CPNS 2018 dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan adil. Untuk itu, Syafrudin juga menyebut omong kosong jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus menjadi CPNS. Selain itu, ia juga menyinggung perihal dugaan jual-beli jabatan di lingkup pemerintah daerah. Pesan saya agar persiapan supaya lulus. Berdoa yang bagus. Kemudian jangan mau mendengarkan suisu-isu yang bisa bantu apa itu. Dan nanti akan, PMDA itu sudah ada sistemnya di Kemendagri. Nanti akan dipecat. Dipecat ya. Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus menampaui nilai ambang batas atau passing grade, yakni 143 untuk tes karakteristik pribadi, 80 untuk tes intelijensia umum, dan 75 untuk tes wawasan kebangsaan. Terima kasih telah menonton!